Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi tamu ini datang berkunjung ke kesadaran kita atau mental kita ini dalam kehidupan sehari-hari, baik detik, menit, dan perjalanan. Dia selalu berdatangan. Samuda mengajarkan kita semua fenomena hidup atau bentuk-bentuk pikiran yang muncul dalam kehidupan keseharian, detik menit maupun perjam ini, dia datang didasari dengan sebab, yaitu kamar lampau. Secara garis besar berarti apapun fenomena hidup yang kita alami ini, semua berdasarkan ada sebab yang itu sendiri. Sekarang kita melihat, kalau tamu yang datang ini, Bante mengatakan tamu yang datang itu berarti bentuk-bentuk pikiran. Jadi, tamu yang datang itu adalah bentuk pikiran atau disebut mano atau bentuk pikiran. Atau buah kamar lampau ini, yaitu disebut tamu kita ini. Tamu yang datang. Tamu yang datang tentunya, tamu itu kan ada dua jenis. Ada tamu yang baik dan juga ada tamu yang tidak baik. Tamu yang baik ini, dia muncul dari hasil buah kamar lampau yang pernah kita lakukan, yaitu bentuk perbuatan kamar lampau yang kita melakukan baik. Yang baik. Dan dia datang sifatnya cuma sementara. Dia juga mengandung sifat awija, ketidaktahuan. Contohnya saja, mungkin Bapak Ibu besok yang akan terjadi, mungkin Bapak Ibu juga tidak tahu. Jadi memang semua bentuk pikiran itu bersifat awija. Dan dia mempunyai sifat duka sesendiri. Duka jangan disalah artikan. Duka artinya seorang, seseorang yang terseret. Atau terbawa. Atau terkungkung. Atau terselimuti oleh suatu bentuk-bentuk wipa kakama kita ini. Jadi, dia datang karena awija dan sifatnya juga pun bersifat duka itu tersendiri. Nah sekarang kita melihat. Memang tamu yang baik ini, dia buahnya biasa membawa berkah yang besar. Materi yang berkecukupan. Bahkan ketenangan, kebahagiaan. Dia datang dari sana. Mungkin rupawan. Lahir dengan kedudukan yang tinggi. Mungkin dapat keturunan baik. Bisa lahir di surga. Maupun hal-hal yang baik yang Anda alami. Tapi itu semua adalah sifatnya sementara. Dan dia juga akan berlalu ya. Demikian hal yang disuruh tamu yang tidak baik. Tamu yang tidak baik. Tentunya dia datang dari buah kamar lampau yang kita pernah lakukan yang tidak baik. Dan dia sifatnya sama sementara. Dan dia juga mengandung awijah. Kita tidak tahu besok apa. Kita mati. Atau kita mendapatkan kecelakaan dan sebagainya. Kita tidak tahu. Dan bersifatnya awijah. Dan dia duka. Duka di sini terseret. Mungkin terseret contohnya aja ya. Seperti kita melihat ada orang tuanya meninggal. Biasanya dia terbawa, terseret oleh kesedihan yang berlarut-larut. Disitulah yang disebut duka yang dimaksud sambutan. Itu mengakibatkan penderita. Demikian tentang sukha ini. Demikian tentang yang baik itu juga. Dia akan menyeret seseorang. Terlena dengan kemewahan dan sebagainya. Ada satu umpama yang sangat bagus sekali. Yaitu bodhisattva. Bodhisattva ketika umur 29 tahun. Beliau sudah mendapatkan empat penampakan. Pada saat beliau mendapatkan empat penampakan. Dalam perjalanan pulang. Dia ketemu seorang upasika. Namanya Kisah Kotami. Kisah Kotami ini meluap-luap kebahagiaannya. Beliau dengan bertemu bodhisattva. Beliau mengatakan. Berbahagialah seorang ibu. Berbahagialah seorang bapak. Berbahagialah seorang istri. Yang memiliki suami. Seperti anda yang bakal colol sama sambutan. Tapi bodhisattva ini. Beliau tidak tersanjung. Dengan sanjungannya. Tapi beliau melihat sisi lain dari mental. Beliau melihat. Wah. Misa Kotami ini. Penuh kebahagiaan. Tapi kebahagiaan. Dia muncul dari hasil buah kamar lampau ini. Tentunya diseliputi oleh loba dosa moha. Pada saat sementara. Beliau belum terlihat hal dalam mental ini. Beliau merasa kebahagiaan ini yang. Apakah perlu saya cari nibbana. Tapi setelah diteliti ke dalam. Ternyata ini kebahagiaan yang bersifat terseret. Maka itu diseliputi. Nibbayati. Nib itu kebahagiaan. Kebahagiaan dari hasil buah kamar lampau. Yang diselimuti oleh loba dosa moha ini. Kalau yang tidak baik. Tamu yang tidak baik itu. Kalau dalam bahasa paling itu disebut. Dukbayati. Itu penderitaan dari hasil perbuatan lampau. Yang tidak baik. Tapi tentunya terseret oleh loba dosa moha juga. Keduanya ini. Jadi. Ini Dukbayati ya. Seperti itu. Dan dia sudah uraikan kepada anda. Tentang hal-hal ini. Nah sekarang baik. Kita tinjau lebih dalam lagi. Tamu yang datang ini. Samudah mengatakan. Dia memiliki tiga sifat. Sifat pertama. Dia itu pemimpin. Yang kedua. Dia itu pelopor. Yang ketiga. Dia itu pembentuk. Pemimpin disini artinya. Ia yang memimpin. Atau ia yang memandu. Atau ia yang mengepalai. Jadi setiap apapun kita tindakan. Pasti dia dahulu. Dia memimpin dulu. Contohnya. Kadang-kadang anda merasa ngantuk gak? Dia mimpin dulu. Kalau kita kesadarannya gak. Hati-hati. Dikuasai dia. Kita akhirnya. Apalagi marah. Marah loh. Dia mimpin dulu. Kita jadi pemarah yang luar biasa. Nah pelopor disini. Pelopornya. Ia yang berjalan dahulu. Artinya. Dia itu. Pembuka jalan. Pembuka jalan. Dalam hal. Wipaka ini. Dan dia itu pembentuk. Pembuka jalan. Dalam hal apa? Berbuat baik atau buruk. Kalau munculnya baik. Ya kita bisa berbuat baik. Benar atau tidak? Kalau dia munculnya jelek. Kemarahan datang dan sebagainya. Kita jadi orang yang paling jelek di dunia. Memarah yang luar biasa. Kita melihat ya di masyarakat. Banyak hal-hal yang demikian. Lalu dia pembentuk. Dia bisa membentuk buah kamai yang akan datang. Dia bisa membuat. Buah bentuk kamai yang baik atau buruk. Maka itu sebenarnya tamu yang datang ini. Baik dan buruk. Dia mempunyai tiga sifat tersebut. Baik. Kalau kita pahami tiga sifat ini. Lalu kita telisuri lebih dalam lagi. Saya mudah mengatakan. Tamu yang datang ini. Di belakangnya ada kail. Dia selalu mengkail. Dia mengkail apa? Dia mengkail kesadaran kita. Dia selalu kail kesadaran kita. Kalau kesadaran kita enggak tinggi ya. Dikail dibawa sebentar. Suk langsung. Enggak percaya. Coba ngantuk datang itu gimana. Kalau anda enggak punya pengalaman lenyapnya ngantuk di meditasi. Kamu kewalahan. Pasti. Termasuk kalau nafsu seknya datang. Kenapa terjadi di masyarakat terjadi penjinahan dan sebagainya. Yang melanggar silah itu sebagainya. Karena dia memimpin itu. Dia mengkail kesadaran kita. Tapi bagi orang yang sadar. Yang bisa mengarah kesadarannya. Mengikis dia. Dia bisa terbebas dari cengklaman tersebut. Hanya dengan menyadari catat. Dia baru bisa. Sebenarnya Buddha selalu mengatakan pada kita. Kesadaran kita ini adalah majikan. Tuhan rumah. Jadi sebenarnya kita mampu kan. Kita Tuhan rumah kok. Tapi bagi orang yang bisa mengarah kesadaran melenyapkan dia ini. Kata Samuda. Bagaikan bayangan-bayangan badan. Selalu mengikuti badannya. Artinya. Kalau anda mampu melenyapin dia. Kebahagiaan selalu menyitai anda. Sekarang kita tinjau dari sisi kesadaran dan kehendak. Sebenarnya kesadaran dan kehendak ini berpasangan. Kalau dalam bahasa Pali. Yaitu cita dan cetasika. Bantai menggunakan pakai bahasa Pali. Karena lebih autentik. Lebih bisa dimaknain, pahami. Memang Bantai sesuatu pribadi. Menyesat. Sebagian orang mau berhak. Berusaha menghapus bahasa Pali. Sebenarnya keliru besar. Itulah kemunduran. Karena bahasa Pali itu bahasa mental. Dia tidak bisa seperti bahasa Indonesia. Banyak terjemahan yang kurang pas. Dengan apa makna yang tujuan yang disampaikan sang guru kita ini. Kalau anda tetap masih mempertahankan. Yang dikhawatirkan generasi penerus kita. Tidak mendapatkan makna pengertian sesungguhnya dari samudha ini. Jadi tetap bahasa Pali perlu dipergunakan. Nah sekarang kita tidak usah bahas ini. Cuma Bantai dalam kesempatan ini ingin ungkapkan pada anda. Sebenarnya bahasa Pali itu penting. Karena itu bahasa mental. Kalau dalam bahasa Pali pelajari. Cita-cita sikah. Bahwa saya terjemahkan adalah kesadaran dan kehendak. Kesadaran dan kehendak ini. Dia selalu muncul bersama. Itu pun banyak pun bersama. Waktu yang sama dan tempat yang sama. Jadi sepertinya dia seakan-akan tidak bisa berpisah. Tapi bagi orang yang punya keyakinan berpraktek meditasi. Dia mampu memisahkan mereka. Nah tergantung kita. Kita mau memisahkan dia atau tidak. Kalau kita lengket dengan dia. Kita terlena. Terhanyut olehnya. Sehingga kita tidak jadi tuan rumah yang baik. Kita bukan jadi majikan yang baik. Kita cuma diperalak oleh semua bentuk-bentuk kamar lampau yang berdua. Nah kalau kita demikian. Bukankah sangat sungguh disayangkan. Kalau seseorang yang mampu mengarah kesadarannya. Menyadari catat. Terhadap semua fenomena mentalnya. Misalnya muncul ngantuk. Anda sadari dan catat. Ngantuknya lenyap. Anda akan mendapatkan. Suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah baik kita tinjau dari. Empat kesunyataan mulia. Sang Buddha mengajarkan. Dan ketika membabarkan dharma. Pertama-tama kali beliau memutar roda dharma. Kesunyataan pertama dan kedua. Yaitu hidup itu duka. Dan sebabnya duka. Ini menandakan. Kita ini masuk di dalam satu dunia. Dunia kemelekatan. Karena ada sebab duka. Sebab duka itu ada di enam indriya kita. Yaitu tamacanda. Wibawa tangha dan bawa tangha itu sendiri. Bawa tangha dan wibawa tangha itu adalah kesadaran. Banyak orang suka. Suka atau tidak suka ya. Lima indriya itu harus ditutup sebenarnya. Jangan terjebak dengan suka dan tidak suka. Satu hambatan. Enam indriya kalau kita selalu. Ikutin dia. Maka kita akan terseret. Maka itulah disebut awija. Itulah sumber duka. Maka itulah sumber duka. Jadi kita melihat. Sebenarnya kita ini kan tuan rumah. Kesadaran kita tuan rumah. Kalau kita mampu mengarahkan dia. Berarti dia bisa lenyap. Sudahpun semua bisa mampu punya. Asal kita ada kemauan. Kemauan apa? Kemauan melaksanakan kesunyataan ketiga dan keempat ini. Yaitu satu jalan mulia berunsur delapan. Sebagai kesunyataan empat. Kalau yang kesunyataan ketiga ya lenyapnya duka. Dia itu mampu lenyap. Asal kita berpegang pada satu jalan mulia berunsur delapan. Mungkin bisa dipahami ya. Inti dari ajaran muda itu satu jalan mulia berunsur delapan. Kalau kita mau bebaskan ini. Tentunya kita sendiri. Harus memiliki. Dan menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan hari-hari. Yaitu satu jalan mulia berunsur delapan. Kalau kita tidak memiliki, tidak berusaha untuk kesana tentunya enggak bisa. Nah sekarang kita melihat kalau kita waktu begitu cepat berlalu. Ya, kalau kita tidak bukan dari sekarang untuk menyadari dan catat semua fenomena. Tentunya akan lewat begitu cepat. Demikian, tamu yang datang ini dia akan berlalu kalau dia akan pergi. Kalau kita bisa menyadari dan catat semua fenomena-fenomena tersebut. Kalau kita tidak berusaha, tentunya kita tidak bisa mendapatkan manfaat. Contoh yang sangat sepilih, bantai kasih masukkan pada Anda. Cobalah dalam kehidupan sehari-hari, kita melatih lenyapnya mental dulu. Tapi fisik juga penting ya. Tapi banyakkan orang kalau duduk suruh bersilah, ngelus fisik. Coba sekarang yang sangat simpel aja. Mulai dari latihan yang simpel. Contohnya, kalau ada keinginan dalam hati ingin kencing. Di situ sebenarnya ada kiresa. Cuma banyakkan orang tidak teliti sedemikian. Jangan pergi kencing coba. Anda latih sendiri. Ingin kencing sudah muncul. Wah, jangan dulu. Pergi Anda cari meremata sebentar. Anda perhatikan postur badan duduk. Langkah pertama begitu dulu. Catat ingin, ingin, ingin. Sampai keinginan kencing sudah enggak lagi, baru pelan-pelan Anda jalan ke WC Anda kencing. Nanti dia lenyap. Demikian hal soal ketika ingin makan. Ingin makan juga. Suatu keinginan yang mengandung kiresa itu. Jangan pergi makan dulu. Kamu lihat aja. Banyak yang ingin makannya. Wah, 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 wah. Waduh, itu loba sudah muncul. Dia tidak sadar. Padahal dia sudah terbawa oleh loba. Tapi tidak akan muncul bahagia. Bapak, Ibu, saudari-saudari ya. Jangan remehkan hal-hal yang praktek kecil ini. Tapi kalau Anda bisa berhasil, satu kiresa kalau kita mampu lenyap, dia bisa muncul satu kepuasan hati bahagia yang begitu murni. Dan dia bisa bertahan empat jam. Bagi yang sudah pernah ikut bantai retren, harusnya dia akan mengakuinya. Ketika Anda memang bukan hanya dalam kehidupan hari-hari, tapi Anda harus duduk juga. Karena fisik juga pasti rusak, kan? Fisik kita ini rusak dari empat hal. Kita rusak dari perbuatan hari-hari. Perbuatan hari-hari ada tiga. Yaitu apa? Pikiran. Kalau kita mikir kayak anak-anak kecil ya. Anak kecil jangan main komputer, main perang-perangan. Ya, mahasiswa ya. Main perang-perang. Atau main apa-apa. Sebenarnya ini dunia kotak. Kadang-kadang berpikir ini sekarang ini dunia kotak. Orang asik di kotak-kotak semua. Nasi jalan nasi kotak. Benar atau tidak? Rumahnya bukan rumah kotak. Apartemen itu bukan rumah kotak. Semua ini dunia kotak jadinya. Yang paling bahaya itu kotak yang kecil itu. Kalau dia mainnya dengan membunuh-bembunuh. Bukankah dia menanam kamar buruk melalui pikiran dia? Apalagi bapak ibu yang sering marah-marah pada anak, pada pegawai. Hati-hati. Anda menanam kamar buruk. Dia akan mempengaruhi visi kita. Visi kita akan semakin lemah. Enggak percaya. Coba. Kalau bapak sudah habis marah. Anda capek enggak? Bande tanya. Capek enggak? Capek sekali. Demikian hal ini enggak perlu kan? Harusnya kita hindari. Fisik rusak dari perbuatan hari-hari. Yang kedua, dia dari kesadaran. Kesadaran itu dari dalam. Yang selalu muncul kita marah, kesel, ngantuk. Banyak pikiran, galau. Itu kan dari dalam. Bukan dari sang Tuhan atau dari atas untuk menakdirkan kita harus jadi pemarah. Tidak kan? Dia ada sebab. Sebab itu buah kamar lampau yang kehidupan lampau kita berbuah. Jadi apapun yang muncul dalam kehidupan ini, itu semua dari lampau. Tapi apa yang kita lakukan, langkahi dalam kehidupan ini, dia itu adalah akan datang berbuahnya. Kalau kita tahu demikian. Fisik rusak juga dari yang ketiga, yaitu makanan. Sekarang kita bayangkan. Makanan. Sekarang jumlah manusia di dunia berapa? Saya salah 9 miliar ada ya? Ada ya? 9 miliar. Bayangin. Setiap hari bumi mau sediakan makanan 1. 9 miliar. Di dalam pakai apa istilahnya kimia-kimia ya. Kalau kita makan, bukanlah sumber penyakit. Salah satu ya, Bante pernah ke satu universitas. Bante gak sebut universitas. Anak masih mudah meditasi, kakinya udah gak bisa merata, jengkeng ke atas semua. Takut. Karena dari makanan, ya mei cina, apa-apa. Yang membuat dia itu urak-uraknya banyak. Tapi kalau manfaat meditasi, kita sering meditasi, kita kikis. Kita mempunyai satu kemampuan di dalam. Jangan remehkan meditasi ini. Dia sangat mempunyai kekuatan yang bagus sekali. Untuk diri kita mencapai bahagia ini. Yang keempat, dia rusak melalui cuaca, suhu badan, panas dan dingin. Terlalu panas pun tidak baik. Terlalu dingin pun untuk fisik juga tidak bagus. Jadi harus keluar keringat juga. Jadi meditasi sebenarnya olahraga, Bante saran Anda. Jadi kalau meditasi, kalau Bante meditasi, keringatnya keluar semua. Bukankah itu olahraga juga? Sebenarnya banyak orang salah paham. Olahraga. Kalau bahasa Pali, raga itu sebenarnya nafsu. Sebenarnya kita olahraga nafsu. Orang pergi olahraga, jocing-jocing itu katanya olahraga. Ngantuk pergi olahraga dan sebagainya. Tadi kan moderator sudah supaya tidak ngantuk. Sedikit tepuk tangan. Ini olahraga juga. Tapi raga yang di sini sebenarnya itu mental. Jadi kalau kita meditasi, melenyapkan sakit sampai lenyap. Keringat keluar. Sehat. Itu saya kasih masukkan. Benar. Melihat Bante sehat kan? Saya enggak? Saya enggak? Hah, hasil meditasi. Benar. Ini Anda bisa jokitkan. Sebenarnya apa yang Buddha ngomong. Ayu wano sukang balam. Jangan hanya dalam sebutan. Jadi ayu itu panjang umur. Kau mau panjang umur, meditasi. Wano. Wano itu cemberlang. Wajah yang seri-seri. Ada yang kusam-kusam wajahnya. Pucat-pucat. Ini kurang meditasi itu. Benar punya. Tapi kalau orang selalu mengikuti kilesa-kilesa ini. Dia pasti masalah keturunan. Dia pasti enggak dapat. Dapat pasangan pun jelek punya. Dapat anak pun jelek punya. Enggak percaya. Percaya enggak? Percaya. Lu lihat orang hebat-hebat punya. Dapat anak cacat. Kenapa demikian? Apa Tuhan yang memberi? Padahal kalau kita mau tahu rumus hukum kama. Itu pas suami istri berhubungan. Kalau silanya jelek sama dinya jelek. Ini untuk pasangan muda ya. Kalau jeleknya ya. Dia connectingnya ke alam bawah. Jadi yang alam bawah jadi anak dia. Akhirnya banyak penyakit lah. Banyak apa-apa. Hal-hal ini. Kenapa ada orang yang silanya baik? Kenapa anaknya pintar? Enggak lewel-lewel. Enggak banyak minta-minta. Itu kan kamar lampau si anak ini. Karena dia harus lahir di mana. Tapi dia. Karena dia sila tinggi sama dinya tinggi. Ya konennya di surga. Atau di alam lebih tinggi lagi. Mungkin dia kalau lebih tinggi lagi. Apalagi bapak ibunya bisa sota panah. Satu sota pati. Wah nanti dapat anaknya pasti sota panah yang mau lahir. Benar atau tidak? Sangat masuk akal. Tapi kalau anda selalu mengikuti pikiran perasaan. Tidak selalu terhanyu dengan apa yang kamu miliki. Sebenarnya saham muda sudah mengingatkan kita. Hidup kita ini pendek. Dia berlalu pun sangat cepat. Benar lah Pak Tomo? Sangat cepat. Lihat aja. Sekarang 2015 sudah. Sebentar lagi Kak Tina gak percaya. Sebentar lagi ya. Meremata doang Kak Tina datang. Meremata doang 2016 sudah datang. Sangat cepat. Tapi alam dewa lebih lama kalau kita bisa lahir. Tapi alam dewa juga walaupun lama. Itu masih alicat. Tapi bagaimanapun lebih bagus. Tapi saya heran yang saya ketemu ke umat-umat. Ataupun yang sering bertemu. Mereka pikiran lahir jadi manusia udah paling hebat. Udah paling enak. Paling bahagia. Itu mah mimpi sekejap doang. Jadi. Jangan buang waktu anda. Tapi kalau anda tidak mau meditasi. Berarti ya. Maaf ya. Identik. Anda menumpuk penyakit. Di jasmani. Pertama. Kedua. Anda cuma menunggu hari. Dua sakit dan mati. Aura anda. Semakin menurun. Kesadaran anda. Cuma berpikir apa. Loba dosa mohanya. Dan anda siap harus menerima. Akibat usia pendek. Dua sakit parah. Jadi bapak ibu yang hadir saya yakin sangat sehat sekali. Kita harus bawa bekal. Jangan sampai udah tua. Sakit ya. Repot. Coba kita perhatikan apa yang mudah ajarkan. Kalau mudah mengatakan. Kita pasti akan akhir kehidupan kan. Benar atau tidak. Pasti mati gak disini bapak ibu. Siapa yang gak bisa mati. Saya mau kasih hadiah. Kalau mudah mengatakan kita. Akhir kehidupan bahagia. Dia langsung awal kehidupan pun bahagia kan. Karena kita belum capai arahan. Pasti ada awal kehidupan. Kalau awal kehidupan itu bahagia. Tapi kalau akhir kehidupan. Derita. Sakit-sakit baru mati. Derita gak? Awal pun derita. Ada satu cerita yang sangat baik. Ketika mungkin bantai gak lengkap. Cerita sepotong aja. Nanti kalau waktu cukup saya akan mengungkap lebih. Ini cerita di Kosambi sih sebenarnya. Cerita Kosambi. Dua kompot biku bertengkar. Satu ini mengenai winaya. Satu ini mengenai dhamma. Semasing-masing mempunyai. Pengikut. Lima ratus. Piku lima ratus. Ini winaya darah. Ya. Satu dhamma darah. Satu dhamma darah ini. Ketika itu dia masuk ke WC. Meninggalkan. Satu air. Air kotor sedikit. Lalu si winaya darah masuk. Eh. Manti. Anda apati. Tidak apati. Pelanggaran katanya. Apati pacitya. Setia. Oh. Dia mau maaf Bante. Saya gak tahu. Ya. Maaf. Saya gak ada cetana. Untuk hal ini. Si winaya darah. Marah. Karena ego ya. Gak pernah meditasi. Begitu. Gak pernah meditasi. Selalu emo. Selalu menyalin salah orang. Lalu dia. Dia mengatakan. Kepada muridnya. Eh. Si upacaya si dhamma darah ini. Udah salah. Udah apati. Tapi tidak mau sadar. Lalu si murid ini. Ketemu murid si dhamma darah. Ngomong. Guru kamu. Udah langgar. Udah apati. Tapi tidak. Mau sadar-sadar. Wah. Muridnya juga marah kan. Lapor ke gurunya. Gurunya ngomong. Dulu boleh. Sekarang kok gak boleh. Mereka pembohong. Oh. Disana mulidnya. Ketemu murid lagi. Ngomong lagi. Ah. Ribut kan. Benar atau tidak. Akhirnya terjadi. Kedua kelompok. Antara biku. Dua kelompok biku ini. Gak bisa lelai. Sampai bikuni-bikuninya. Itu pun. Dua kelompok. Upasaka. Upasika. Yang pro winaya. Dukunglah winaya. Yang upasaka. Upasika. Yang pro dhamma. Pro dhamma. Jadi dua kelompok lagi. Tapi yang kecelakanya. Bukan hanya upasaka. Upasika. Dewa-dewa pun dua kelompok. Yang dewa pro winaya. Satu dewa yang pro dhamma. Ribut kan. Sampai Buddha menelaikan. Sebab para biku itu. Setiap upasata itu selalu. Ada peminta maaf ini. Tapi gak bisa selesai masalahnya. Waduh saling ngotot berpegang. Gak boleh. Akhirnya. Satu upasaka. Menghancurin Buddha. Buddha. Jangan ganggu. Ketenangan Buddha. Sebaiknya. Buddha tinggalkan mereka. Nah. Akhirnya Buddha. Suatu saat. Beliau hampir patah. Tinggalkan mereka. Tanpa pami. Langsung masuk ke hutan. Ketika masuk di hutan ini. Ketemulah pengumpul garam. Beliau membabarkan. Manfaat. Persatuan ini. Si pengumpul garam pun mencapai sotapana. Lalu ketemu satu upasaka lagi. Membabarkan tentang masalah kecil bisa menghancurkan yang besar. Artinya. Kata Buddha. Pasak kayu. Tahu pasak kayu ya. Bisa mematikan seekor gajah gede katanya. Nah ini akhirnya Buddha masuk. Ketika itu. Ada. Satu ekor gajah. Yang memang sudah bosan sama kelompok dia itu. Dia ketemu lihat Buddha. Dia samperin. Wah dia mau layani Buddha. Dia. Lihat ada tohon. Dia sapu-sapu dan sebagainya. Pakai daging-daging sapu-sapu. Habis sapu. Dia ambil air. Masak air. Petik buat. Masak air juga pintar. Dia pakai batu keletuk. Sama daun kering ya. Ditututututututututut. Dia bisa kulapi dengan gadingnya. Cik gajah ini hebat banget. Hebat. Luar biasa. Tapi sebenarnya binatang juga. Dia sebenarnya gak beda dengan manusia sebenarnya. Karena dia juga hasil kamar jelek. Dia aja jadi binatang. Benar atau tidak. Jadi sebenarnya dia juga ngerti. Dia bisa mengabdi-mengabdi. Jadi dia layani dengan bayi ini. Ada seekor kera. Di gedahan. Dia lihat. Ih si gajah ini melayani Buddha. Kalau demikian saya mau melayani juga. Dia petiklah itu bekas sarang tahun. Yang udah ditinggal tahun. Jadi madu ya. Madu itu dia petik. Dia dana ke Buddha. Ketika dia turun ke bawah. Dia dana ke Buddha. Buddha penerima. Tapi Buddha taruh di meja. Gak makan. Dia di atas melihat. Eh kenapa Buddha gak memakan. Dia turun lagi. Melihat. Ternyata madu itu punya telur. Telur kecil. Lalu dia pakai kayu. Dia bersihin ke laut ini. Lalu setelah dia bersihin. Dia ambil lagi. Dana lagi. Ketika di dana lagi ulang. Si Sam Buddha. Makan. Madunya. Karena dimakan. Dananya ini. Si kera ini. Muncul. Ini bahaya. Di. Muncul kebahagiaan yang berluak-luak. Dia naik ke pohon. Ke ranting kanan. Ranting kiri dan sebagainya. Eh. Dia juga kamar. Berarti dalam keadaan bahagia gak? Bahagia dia. Tapi dia ada kamar buruk. Dia kepegang ranting yang lapuk. Di bawahnya ada yang. Tusukkan runcing. Dia kena mati. Nah kita lihat. Akhir kehidupan bahagia. Awal kehidupan. Bahagia. Si kera ini. Lahir di Tawatimsa. Mendapatkan istana 100 Yorjana. Di dalamnya itu. Ada 100 ribu. Bidadari. Anda bayangkan. Istananya begitu besar. Hebat ya. Makanya. Kita kuncinya. Kehidupan ini. Bandai aja. Bapak Ibu. Cobalah. Praktik Dhamma. Mulai sekarang. Bagaimanapun. Kita harus akui. Setiap perjalanan apapun. Membutuhkan bekal. Kalau kita gak ada bekal. Kalau kita mau ke Bandung. Atau ke manapun. Pasti bawa bekal kan. Demikian perjalanan kehidupan ini. Setelah mati ini. Kita harus ada satu bekal. Kalau bekal ini. Kalau Buddha mengatakan. Itulah satu jalan mulia. Sila sama dipanya. Tanpa sila sama dipanya. Kita gak bisa dapat. Nah. Jadi. Sekarang kita lihat. Sila. Bandai gak cerita ini lagi. Cerita yang tadi udah selesai. Karena waktu udah hampir habis. Kalau. Akhir kehidupan bahagia. Pasti awal kehidupan bahagia. Tapi. Kelangsungan kehidupan. Bandai mau tanya. Anda tau gak. Besok akan terjadi apa. Itu aja gak tau. Bagaimana anda tau. Awal dan akhir. Berlangsungnya kehidupan. Anda. Harus. Memilih. Di antara dua. Pilihan pertama. Anda ikut terlena. Atau mau milih satu jalan mulia. Kalau anda mau milih satu jalan mulia. Ada dua. Yaitu apa. Pertama. Berdamai dengan duka dulu. Ya. Dalam kehidupan sehari. Kamu harus buat damai. Anda kalau memilih yang kedua. Anda hal pertama. Ada dua hal yang harus dipartikan. Anda berdamai dengan. Duka anda dulu. Dan. Yang kedua adalah. Bersahabat dengan suka. Tentunya itu harus berdamai dengan duka dulu. Sesuai apa yang muda ajarkan. Para muda mengajarkan ke kita. Jangan berbuat jahat dulu. Baru. Perbanyak perbuatan. Jangan berbuat jahat pun tidak cukup. Tapi harus berbanyak perbuatan baik. Tapi perbanyakan perbuatan baik pun tidak cukup. Karena kita harus ingat. Di belakang kita. Kita memiliki. Kita warisi kamar-kamar begitu banyak. Kalau gak dibersihin. Bagaimana kehidupan hari-hari kita bisa. Bahagia ini. Nah tentunya kita mau cari bahagia. Mau cari bekal. Anda harus sucikan hati pikiran. Sucikan itu adalah. Meditasi ini. Menyadari catat. Menyadari catat. Semua fenomena yang muncul. Karena semua muncul itu ada sebab. Pasti mempunyai kair. Hati-hati dengan kairnya. Jadi kalau. Kita berdamai dengan duka. Maka. Anda harus ingat. Jangan berbuat jahat. Berbanyak perbuatan baik. Sucikan hati. Dan pikiran. Dan Anda harus memiliki satu jalan mulia. Sebagai bagian kehidupan kita. Kita harus berdana. Kita harus jalankan sila. Berdana dan bermeta dulu. Karena. Dasar dari pembentukan sila. Itu dari dana. Dan dari meta. Kalau orang suka berdana. Pasti tidak melanggar sila kedua. Benar atau tidak? Tidak mungkin dia mencuri lagi ya. Kalau dia mempunyai meta. Cinta kasih. Pasti tidak melanggar sila pertama. Ketiga dan keempat dan kelima. Dia pasti berkurang. Nah demikianlah. Dasar pembentukan dari sila ini. Kita harus berdana. Jalankan sila. Eh jalankan meta. Harus bermeta juga. Jadi sehingga sila akan semakin kuat. Semakin baik. Lalu kita dukung dengan meditasi. Tanpa meditasi. Kita tidak lengkap. Karena kita sering. Tiap hari ngantuk tidak? Ngantuk. Capek tidak? Bosen tidak? Galau tidak? Selalu. Kalau tidak dilenyapin. Gimana? Itu mengganggu kita. Tidak akan bahagia. Sedangkan kita mampu lenyapin dia. Bahagianya kita akan dapat. Bisa tahan empat jam. Tapi bukan hanya. Kalau ingin kencing, ingin makan. Itu mental bisa dinyap. Tapi kita juga butuh duduk ya. Karena kita fisik kita harus sehat juga. Jadi kita harus duduk. Kalau bantai saran Anda. Kalau Anda benar-benar mau sukses. Berdamai dengan duka. Tempuh dua jam. Atau tiga jam. Kalau pertama kali memang sulit. Dua jam sulit ya. Gak apa-apa. Kalau Anda mampu sekali. Berikut lagi dia berkurang. Berikut lagi berkurang. Berikut lagi. Nanti badan kita tahu-tahu sudah sehat. Kan berdamai sama duka kan? Mau berdamai? Mau Anda lakukan ini. Caranya ini demikian sangat efektif. Ini galau datang. Yang gampang. Kalau galau pikiran banyak. Ngantuk datang ya. Paling gampang. Duduk tegak. Ditahan ke dalam. Tahan nafas. Kenapa harus tahan nafas? Tahan nafas itu menahan proses dia. Sebenarnya objek kita pakai nafas. Banyak rugi kita. Sehingga Anda jangan setempat. Gak bakal berkembang. Meditasi 20 tahun yang begitu-begitu aja. Saya coba test saja. Tapi kalau Anda pakai jasmani. Cepat. Kembangnya cepat. Dia berkembang. Banyak udah dapat manfaat. Kemarin retek lumayan. Tidak ada suasan mafas. Tapi yang dapat manfaat juga. Rata-rata boleh dikatakan. Nah. Ini cuma kasih masukkan. Minimum 3 jam. Muncul untuk pembesi. Kalau yang galau. Tapi kalau pembesi tahan nafas. Anda harus adari umumun tulang ikol. Tancap. Cepat tancap. Karena arah atas ke bawah. Yang satu arah tancap. Lakukan sekali aja. Lalu duduk sentuh. Duduk artinya. Kita merumatah. Kita duduk. Poso badan dulu. Kita catat duduk. Titik pantat kanan. Duduk di dimana. Uang lagi. Kempes lagi. Tahan apa lagi. Kalau dia gak mau lenyap. 5-4 kali dia udah gak mau lenyap. Berarti itu galau punya. Haa galau punya. Galau. Ciri-ciri galau itu paling gampang. Kalau mau temui dia. Dia cuma muncul. Satu masalah itu. Itu aja. Misalnya Anda rindu rumah ya. Itu rumah. Nanti muncul lagi. Itu rumah lagi. Nanti muncul lagi. Itu rumah. Atau Anda ingat. Sahabat atau pacar ya. Itu aja pacar muncul. Itu aja pacar muncul. Berarti itu galau. Nah cara ngatasi galau. Paling efektif ya. Anda duduk tegak. Tahan ke dalam. Tahu badan. Tahu badan. Tahu badan ya. Posisi duduk Anda itu. Catat. Duduk-duduk-duduk. Catat rapat. Kalau kita catat rapat. Cita-cita sika itu dia gak ada. Selama so dia. Nah ini mental. Paling gampang. Kalau bapak ibu gak percaya. Coba datang ke tempat senter tadi. Refekt 10 hari. Bakal pulang. Bahagia. Mau? Mau ya? Nah Bante. Bante tunggu Anda. Kebetulan ada reflet tanggal 23 Desember ini. 10 hari. Eh Pak Tomo harus. Udah gak boleh tawar. Supaya bahagia. Nah jadi. Kalau mau bersahabat dengan suka. Itu harus reflet panjang. Tidak boleh pulang lagi ke Pak Konto. Sampai kualitas. Pulang. Udah kualitas Anda boleh pulang. Tempat Bante bangun ini. Bukan untuk Bante ingat. Bante tahu. Semua orang kelahiran. Pasti butuh ini. Pak T ini. Karena orang bisa lahir. Tadi kiresa masih banyak kan. Benar atau tidak? Kita masih banyak. Kalau udah sampai arahan. Kita udah gak bakal. Lahir lagi. Nah maka di dalam satu siaya Dhammapada. Buddha mengatakan. Menurut bantuan orang tua. Sangat besar kata Buddha. Tapi bantuan yang paling besar. Kalau kita bisa membantu kesadaran kita. Mengarah dia. Menyadari catat. Sampai menyaknya kiresa. Satu persatu. Itu paling besar kata Buddha. Karena kita udah capai suci tertentu. Kita gak perlu lahir lagi. Kalau gak perlu lahir. Apa perlu orang tua lagi? Bukan tidak perlu lagi ya. Semoga urayan ringkas ini. Bisa menggugah pengertian Anda. Sebenarnya proses hidup-hidupan ini. Sangat sedertamanya. Masalahnya kita tidak mau. Mencoba. Cara. Duduk dengan baik. Menyadari catat. Menyadari catat. Sama efektif. Kalau Anda merasa. Pendapatan berkurang. Dan sebagainya. Berarti Anda mencejar. Anda buah kamar mencejar Anda. Anda butuh pergi ke bangkong. Repet. Butuh. Lihat dia sampai lenyap. Benar atau tidak? Ini cuma poin-poin penting. Karena Bante punya cinta kasih aja. Terus saja. Sebenarnya. Kenapa Bante mau begitu ngotok untuk Anda praktek. Tapi bukan mau mengiksa Anda. Tapi supaya Anda bahar dia doang. Bukan tunjuan Bante ada apa. Bante sisa punya hidup untuk tamat. Saya mengabdi pada guru agung kita. Tamasa muda. Karena beliau berpesan. Anda tidak dapat manfaat. Demi cinta kasih. Anda menyebabkan. Baiklah. Karena waktu tidak cukup ya. Saya serahkan ke moderator. Baik. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Ini ada 500 orang. Kayaknya baru 100 orang yang tepuk tangan. Ayo 500 orang semuanya.